Konsorsium Pendidikan Vokasi Jatim menggelar Forum Discussion Group atau FGD untuk membahas perencanaan tenaga kerja untuk masa depan. Dalam FGD ini, konsorsium juga menghadirkan pemerintah daerah untuk memajukan informasi yang ada berkaitan dengan dunia pendidikan, investasi, dan kebijakan tenaga kerja. FGD ini nantinya akan memberikan masukan kepada pengelab pendidikan vokasi agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pasar tenaga kerja yang terus berubah perlu mendapat perhatian dari dunia pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan yang mengarah kepada kompetensi skill lulusannya. Untuk itu, konsorsium vokasi jatim menggelar FGD untuk membahas perencanaan tenaga kerja di masa yang akan datang. Dosen vokasi UB, Ajik Suseno, mengatakan FGD ini penting agar pengelola pendidikan vokasi memiliki masukan yang sesuai dengan dunia kerja. Ini 14 konsorsium perguruan tinggi vokasi di Jawa Timur itu memperoleh hibah dari diksi kerjasama LPDB. Hibahnya adalah melakukan kajian workforce planning dan innovation planning. Workforce planning itu adalah perencanaan tenaga kerja. Seperti apa sih perencanaan kerja kita ke depan dalam 10 tahun ke depan itu kan seperti apa? Tentu data yang dipakailah data-data saat ini, eksisting saat ini dan beberapa tahun yang sebelumnya. Kemudian kalau innovation planning nanti setelah kita tahu kebutuhan proyeksi tanah kerja kita seperti apa, kita melakukan inovasi apa, termasuk nanti misalnya nanti untuk rekomendasi kepada pemerintah vokasi proyeksi apa yang kira-kira dibutuhkan ke depan. Nah itu poinnya itu. Nah kenapa kita mengundang pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah ini kan mereka memiliki data. Misalnya data terkait dengan investasi. Untuk apa data investasi? Untuk menganalisis investasi sektor apa di Kabupaten Malang dan sekitarnya. Kabupaten sekitarnya itu yang sekian tahun terakhir, lima tahun terakhir itu ternyata pertumbuhan. FGD tersebut mengundang beberapa pemerintah daerah agar dapat memberikan masukan terkait dengan kebijakan, investasi daerah, dan kebutuhan pasar yang nantinya menjadi masukan kurikulum bagi vokasi.